Informasi terbaru dari kasus penggandaan uang oleh Dukun Palsu Selamat Tohari ada rekan kami Budi Zulkifli yang memiliki laporan langsung dari Banjar Negara Jawa Tengah. Budi, silakan perkembangan terbaru dari sana seperti apa? Ya baik Andro, perkembangan terbaru terkait dengan kasus pembunuhan berantai dari Dukun Pengganda Uang Mbah Selamat ini sampai saat ini memang masih ada kendala dari aparat kepolisian untuk bisa mengungkap identitas dari 9 jasad yang kemarin sudah berhasil dievakuasi. Dari total 12 jasad yang berhasil dievakuasi oleh aparat kepolisian, 3 diantaranya sudah berhasil diidentifikasi dan yang paling terbaru dari proses identifikasi yang berhasil dilakukan polisi adalah diketahui bahwa 2 korban yang paling terakhir ditemukan yang digubur dalam satu liang kemarin berhasil ditemukan pada hari Senin itu adalah merupakan jasad dari pasangan suami istri asal Lampung yang foto-fotonya sudah ditunjukkan kepada Mbah Selamat ini dan kemudian dia sendiri mengkonfirmasi bahwa memang benar kedua orang tersebut yaitu Irsad dan juga Wahyu Triningsi, keduanya adalah merupakan korban yang ia bunuh dan dimakamkan di tempat tersebut. Sementara 9 orang lainnya ini masih menjadi misteri kalau saya bisa katakan demikian karena selama atau hari ini menurut keterangan aparat kepolisian keterangannya cenderung berubah-ubah dan juga tidak bisa 100% dipegang karena sering berubah-ubah itu sehingga 9 orang ini dia sendiri lupa dan tidak ingat identitas dari 9 orang lainnya selain dari 3 sebelumnya yang sudah berhasil diidentifikasi karena itu polisi membuka posko pengaduan atau posko layanan di sini dengan maksud dan tujuan agar masyarakat bila mana ada anggota keluarganya hilang dan kemudian punya catatan pernah berinteraksi dengan Mbah Selamet ini diminta agar bisa melaporkan kepada aparat kepolisian di sini untuk bisa ditindak lanjuti. Kami juga mendapatkan informasi bahwa siang tadi Mbah Selamet ini dibawa oleh aparat kepolisian di sini menuju ke Pekalongan Jawa Tengah untuk melakukan pengembangan kasus terkait dengan pembunuhan yang ia lakukan di Banjar Negara. Namun detilnya kami belum mengetahui apa yang sedang dikejar di Pekalongan dalam keberangkatan tim dari restrim di Polres Banjar Negara ini menuju ke Pekalongan bersama Mbah Selamet ini. Sementara itu setelah posko ini dibuka kami memantau tadi memang ada beberapa orang yang datang ke sini untuk mencari informasi namun belum begitu jelas informasi seperti apa yang mereka inginkan. Kami juga coba menanyakan apakah ada anggota keluarganya yang hilang atau pernah berinteraksi dengan selametoh hari ini namun mereka yang datang ke sini masih enggan memberikan komentar. Namun polisi berharap agar masyarakat yang merasa kehilangan keluarga dan pernah berinteraksi dengan selametoh hari bisa secepatnya melapor kepada aparat kepolisian agar sembilan jasad yang sampai saat ini belum diketahui identitasnya tersebut itu bisa diungkap oleh aparat kepolisian. Untuk sementara seperti itu yang bisa kami kabarkan petang ini dari Banjar Negara. Kebalik ke Anda Andromeda, Jakarta. Budi Zulkipi mengaporkan langsung dari Banjar Negara, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih.